Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bakal menerapkan sistem digitalisasi pada Kartu Tanda Penduduk. Hal ini sebagai penunjang sistem informasi administrasi kependudukan. Pemerintah Pusat melalui Dirijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bakal menerapkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk atau KTP Digital. Penerapan KTP Digital atau Digital ID sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses melalui smartphone. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ngawi, Nur Hasan Muntaha menjelaskan, beberapa waktu lalu sejumlah petugas operator dispenduk capil telah mengikuti diklat untuk persiapan digitalisasi KTP. Dalam digital ID nanti, seluruh data kependudukan akan masuk dalam smartphone sehingga sangat memudahkan akses informasi yang langsung terintegritas dengan pemerintah pusat, baik dari data kependudukan KTP, KK, akta kelahiran, akta nikah, dan lain sebagainya. Terkait dengan pelaksanaan program kegiatan KTP elektronik berbentuk digital, itu program dari pemerintah pusat khususnya adalah Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu secara proses kita sudah mengikuti, jadi per 10 Februari 2020 itu sebagai salah satu syarat untuk pelaksanaan digital ID adalah siap terdistribusi yang selama ini kita gunakan, selama ini kita laksanakan di kabupaten kota, itu nanti berproses untuk ditarik ke sebagai siap termusat. Sehingga syarat dalam pelaksanaan digital ID nanti siap terdistribusi ini, database kependudukan yang ada di Kabupaten Kawi ditarik oleh pemerintah pusat. Jadi namanya siap termusat, itu sebagai dasar nanti pelaksanaan digital ID. Dengan digitalisasi ID atau KTP ini, maka tidak akan lagi diperlukan Blanko untuk pencetakan KTP atau setidaknya akan mengurangi jumlah pencetakan e-KTP. Sehingga rencana dapat realisasi paling cepat akhir tahun ini atau awal tahun depan dan setiap daerah diharapkan segera mengupdate data kependudukan.